Bisa pembanggilan calon menteri juga menyasar petinggi partai pengusung Prabowo Gibran dan mulai dari wakil ketua umum PAN hingga politisi partai Golkar dan partai Demokrat. Sejumlah tokoh partai politik sejak kemarin mulai berdatangan ke kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya politisi partai Gerindra, Fadlizon, yang dipanggil kerumah kertanegara. Fadlizon mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia. Sementara dari partai Gerindra Maruara Resirait, Senin sore juga memenuhi panggilan kerumah kertanegara. Ya, penting doakan kami sehat, ya, tetap berendah hati, dan bisa bekerjasama dengan seluruh stakeholder, ya, bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian lainnya, kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri. Tidak hanya partai Gerindra, wakil ketua umum PAN, Yandri Susanto, juga mendapatkan undangan kekediaman Prabowo Subianto. Saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan diminta oleh beliau nanti, dan saya dengan saya siap, demi bangsa dan negara, panggil ini cukup sangat mulia, dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Politisi PAN ini menyebut, menyerahkan penempatan dan keputusan sebagai hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya, juga ada politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, dan Maman Abdurrahman, yang disebut akan mengisi posisi menteri. Untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat, yang kita ketahui bahwa sekarang 92 persen data kementerian keuangan, penyerapan tenaga kerja, itu diwakilkan 92 persen dari sektor UMPN. Artinya apa? Dan 8 persennya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Prabowo kepada saya. Selanjutnya, Prabowo Subianto juga memanggil politisi Partai Demokrat, Muhammad Iftita. Dirinya mengaku diminta untuk membantu kabinet pemerintahannya selama 5 tahun ke depan untuk membangun Indonesia Timur. Tapi beliau mengatakan, saya mepercayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan, saya yakin kamu bisa nanti bekerjasama dengan kementerian-kementerian lainnya. Kabinet Prabowo Gibran sebelumnya disebut akan diisi oleh berbagai latar belakang kalangan, tidak hanya dari elit partai, tapi juga dari tokoh nasional yang diharap dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.